halo halo selamat datang di channel muiza di video kali ini kita akan bahas gimana caranya supaya mobil yaris ini kebetulan mobil yaris tahun 2017 ini caranya agar bisa hemat dan rata-rata pemakaian ban bakarnya di angka 12,8 jadi biasanya nih sebelumnya untuk mobil ini tuh rata-rata pemakaian ban bakarnya tuh di angka 11 bahkan 11 tengah nah namun di kali ini saya sudah bisa di angka 12,8 caranya gimana caranya itu kita lebih main di gear tiga ya jadi mobil ini tuh lebih hemat jika kita sering pakai di gear tiga jadi memang tarian nya tuh lebih enak di gear dua namun mobil ini tuh lebih oke untuk dalam sesi bahan bakar di gear tiga dan empat jadi untuk RPM nya temen-temen jangan terlalu tinggi ya kayak jangan main di angka 3000 atau 3000 lebih temen-temen jaga aja di antara 2000-2500 RPM itu average pemakaian nya akan lebih terjaga dan kemudian temen-temen ganti display nya ke yang ini nah ini tuh akan apa ya berganti-ganti sesuai dengan kondisi real-time dari pemakaian BBM kita jadi jika temen-temen nyetir sambil lihat nih kondisinya sekarang tuh dalam kondisi hemat atau dalam kondisi lagi narik atau narik gas gitu lagi narik bensin lagi banyak enggak gitu nah dari ini teman-teman bisa mantau dan terus apa namanya terus jaga nih di angka hemat gitu ini makin tinggi angka disini ini nanti makin hemat ya dan memang gampangnya sih jaga aja di RPM nya diantara 2000-2500 kalau di RPM dan jangan sering-sering itu apa namanya sering gas tiba-tiba langsung tinggi jadi gasnya tuh pelan-pelan ya jangan langsung diinjak tuh jadi kalau bisa gasnya tuh nggak terlalu maksa lagi tuh jadi dan mobil itu nggak langsung konstan naik jadi memang dari bawah dan ini memang eh nggak enak ya kalau mobil kita kan untuk ya itu kan di gas tuh kayak maunya kenceng langsung kenceng gitu ya itu yang bikin mobil ini tuh emang tariannya enak namun nanti bahan bakarnya bakal kondisinya enggak bagus bakal boros banget dan tergantung trek juga kebetulan aku nih suka apa bukan apa namanya pakai mobil ini tuh di Gersik dan Surabaya memang terkenal lumayan macet apalagi di daerah Margomulyo terus Osawi Langon itu lumayan macet tapi kondisinya bisa kayak gini itu emang harus dijaga RPM nya ya mungkin itu aja untuk video kali ini terima kasih udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati